Seorang dukun palsu yang mengaku mampu mengandakan uang diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota. Belakangan diketahui uang hasil penggandaan tersebut merupakan uang palsu. Inilah Musrilat, warga desa Mojodadi, Mojokerto, Jawa Timur. Ia mengaku-ngaku sebagai dukun yang memiliki kemampuan supranatural bisa menggandakan uang. Padahal, uang yang disebut-sebut sebagai hasil penggandaannya itu ternyata adalah uang palsu. Akal bulus dukun palsu pengganda uang ini terbongkar setelah satu korbannya melapor ke Polres Mojokerto. Korban merugi hingga 80 juta rupiah. Pada praktiknya, dukun abal-abal itu meminta korbannya membawa uang pecahan 20 ribu sebesar 4 juta rupiah untuk digandakan di dalam tungku. Tersangka mengaku uang tersebut akan digandakan menjadi 20 juta rupiah yang ternyata uang palsu. Artinya pelaku ini pengedar atau pembuat seperti apa, Bu? Dia mengedarkan. Pengedarkan uang palsu, ya? Ya, yang membuat sudah dilakukan penangkapan oleh Forestaba Surabaya. Ini nilainya berapa, Bu, uang palsu ini, Bu? Uang palsu di sini senilai 18 juta rupiah. Kurang lebih 18 juta rupiah. Yang 4 juta, kita cita ini adalah uang asli dalam kemasan 22 ribuan. Penipuan dan peredaran uang palsu ini terbongkar saat korban membayar bensin di SPBU. Tak disangka uang yang dipakai ternyata palsu. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun pencara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Sola Hudin, Ainews melaporkan.